Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Sahabat channel akun original semuanya Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan Kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu Amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini Kita akan membahas beberapa Permasalahan-permasalahan di facebook monetisasi Tentunya Di facebook profil. Namun sebelum selanjut Pembahasannya, untuk teman-teman yang baru berkunjung Di channel akun original ini, silahkan klik dulu Tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan Info-info terbaru seputar facebook Monetisasi dari channel akun original ini Langsung saja kita menuju ke pembahasan Utama ya, jadi di kesempatan kali ini Saya ingin Mereview kembali akun Saya yang dulu Mengajukan monetisasi Iklan in stream dari hasil Remix ya, jadi untuk Peninjauan pengajuan Monetisasi iklan in stream di facebook Itu ada beberapa tahapan Untuk yang pertama Teman-teman harus memenuhi persyaratan Fitur iklan in stream terlebih dahulu Seperti 5000 pengikut, 60.000 menit ditonton Dan minimal sudah upload video Sebanyak 5 untuk versi panjang Nah, disini Kebanyakan kesulitan teman-teman itu Untuk memenuhi persyaratan yang 60.000 menit Nah, kemarin sudah saya kasih Tutorialnya Yaitu cara menembus 60.000 menit Dengan cara Video remix ya Dengan cara membuat video remix Nah, disitu memang benar-benar Terbukti Bekerja dengan baik Dan bisa menembus 60.000 menit Jadi teman-teman juga harus tahu bahwasannya Di facebook itu untuk memenuhi Persyaratan 60.000 menit Yang dihitung itu adalah Video versi panjang Video siaran langsung Dan real Jadi ketiga video ini Bisa masuk dalam hitungan 60.000 menit Nah, di kesempatan kemarin Saya sudah membuat tutorialnya Dengan memanfaatkan fitur remix Dan sekarang sudah mengajukan monetisasi Dan apabila kita lihat di akun ini Ini video realnya Full video remix Nah, teman-teman lihat Nanti bisa kunjungi Disini full video remix ya Ada yang sampai 300.000 ya Untuk video remixnya Untuk teman-teman Apabila mendapatkan view video remix 300.000 ini aja Teman-teman sudah memenuhi Persyaratan 60.000 menit Nah, terus kemudian Disini juga ada yang sampai 900 Terus kemudian Ada 13.000 Ada yang sampai disini Ini juga 900 Hampir 1 jutaan teman-teman Dan ini benar-benar terbukti Untuk menembus 60.000 menit Itu sangat gampang banget Dengan menggunakan fitur remix ya Tapi untuk bisa Meremix video teman-teman Harus hati-hati Harus memilih Video remixnya Jangan asal Meremix video Karena Di video remix itu Sangat rentan banget Dengan pelanggaran Hak cipta musik Makanya Untuk teman-teman Yang mempunyai Video remix Sering-sering Cek kotak masuk ya Kotak masuk Di garis 3 Ya, klik garis 3 Terus kemudian Teman-teman masuk Di bagian bantuan Dan dukungan ini Seperti ini Dan nanti Teman-teman klik juga Di bagian kotak masuk Di kotak masuk ini Nanti di bagian Peringatan Anda ini Pasti ada notifikasi Sekutar pelanggaran-pelanggaran Teman-teman ya Jadi nanti Sumbernya ada di sini Atau enggak Teman-teman bisa Cek juga Di bagian Notifikasi ini Tapi kadang-kadang Enggak ada di notifikasi ini Dia langsung muncul Di bagian kotak masuk Tadi teman-teman Oke Setelah saya melakukan Remix Dan memenuhi persyaratan 60.000 menit Menggunakan video remix Saya sudah Mengajukan Monetisasi teman-teman Mengajukan Monetisasi Iklan in stream Di sini hasilnya Masih peninjauan ya Belum ada Hasil karena Baru 3 hari Masa peninjauan 4 hari teman-teman ya Sudah berjalan 4 hari ini Dan masih belum ada Persetujuan dari Facebook Dan di sini Dikatakan bahwasannya Untuk masa peninjauan itu kan Minimal 2 minggu ya 2 minggu ke depan Tapi maksimalnya Pengalaman-pengalaman saya itu Untuk masa peninjauan Seperti ini Maksimalnya itu 30 hari Jadi untuk teman-teman Yang masih Belum disetujui Proses monetisasinya Teman-teman tunggu Sampai 30 hari Apabila Dalam waktu 30 hari Belum ada Keputusan Biasanya Teman-teman Proses peninjauan Akun teman-teman itu Belum selesai Jadi sabar Untuk menunggu Nah Terus bagaimana bang Untuk akun yang tidak bisa Meremix Jadi saya sudah Mencari video yang bisa Deremix Tapi tidak menemukan Nah Itu Tandanya Akun teman-teman Belum mendapatkan Fitur remix Teman-teman Dan Video di Facebook itu Tidak semua video Bisa di Remix Jadi teman-teman Tunggu saja Update sistem Dari Facebook Agar Fitur remix Itu muncul Di akun teman-teman Ya Contohnya saja Disini Jadi Setiap video reel itu Tidak semuanya Bisa diremix Contohnya disini Nah disini Tidak ada Fitur remix Tidak ada Tulisan remix Dan kalau kita Lihat di video Yang lain Nah disini Ada Fitur remix Jadi Tidak semua Video itu Bisa diremix Teman-teman Sabar saja Tunggu update sistem Dari Facebook Agar Fitur remix Di akun teman-teman Itu bisa aktif Dan Ada lagi masalah Seputar tampilan Video remix Tampilan video remix Terpisah ya Ada Jaraknya Itu memang Bentuk Tampilan remix Yang terbaru Dan setiap akun Beda-beda Tampilannya Ada yang terpisah Ada yang gandeng Kalau yang gandeng Seperti punya saya ini Ini Termasuk Video remix Yang gandeng Seperti ini ya Di gandeng Tapi ada juga Yang terpisah Jadi setiap akun Bentuk Tampilan remix Itu beda-beda Tidak ada yang sama Oke Dan Untuk teman-teman Yang suka banget Melakukan re-upload Untuk yang suka Melakukan re-upload Teman-teman bisa Memakai cara saya ya Bahwasannya Teman-teman Sudah tahu sendiri ya Bahwasannya Kalau di Facebook itu Re-upload Sangat dilarang banget Dan bahkan Banyak teman-teman Yang gak bisa monetisasi Karena re-upload Karena itu tadi Cara re-uploadnya yang salah Di sini saya sudah membuat video Ya nanti bisa dicari Di channel ini Saya sudah membuat video Cara re-upload yang benar Dan 100% itu aman Dan bisa dimonetisasi Dan bisa muncul iklan Di sini saya sudah buatkan Dengan sebenar-benarnya Dan saya sudah membuktikannya sendiri Teman-teman bisa praktekkan Cara yang ada di video ini Ya Catrik membuat konten re-upload Di Facebook Ini benar-benar aman Dan ini Saya dapatkan Dari Video-video Kayak berita tribun Tribun news Itu teman-teman kan bisa Pernah lihat Video-video seperti itu Nanti jadinya seperti itu Dan bisa dimonetisasi Aman Dan bisa menampilkan iklan Kalau tidak percaya Nanti teman-teman bisa Melihat di channel saya yang ini Di sini saya sudah mempraktekannya Nah Seperti ini Ini bisa menampilkan iklan Ini juga Jadinya seperti ini Oke Terus gimana bang Untuk akun-akun yang sudah terkena pelanggaran Apakah bisa Monetisasi Jawabannya bisa teman-teman Apabila permasalahan Atau pelanggarannya itu Sudah selesai Ataupun sudah hilang Kalau masih ada pelanggaran Yang belum diterselesaikan Ya Ya otomatis tidak bisa Untuk dimonetisasi Karena Akunnya Itu tidak mematuhi Kebijakan mitra Atau kebijakan partner Jadi Kalau ingin bisa Monetisasi di Facebook Akun dan konten kita Itu Mematuhi peraturan Dari Facebook Di Facebook itu Ada yang namanya Peraturan kebijakan partner Kebijakan mitra Dan kebijakan konten Monetisasi Jadi semua ini Harus dipatuhi Kalau itu belum sembuh Pelanggarannya Maka tidak bisa Dimonetisasi Teman-teman Oke Mungkin cukup Sekarang dulu ya Untuk informasi kali ini Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Dan jangan lupa Sebelum meninggalkan video ini Teman-teman klik dulu Tombol subscribe-nya Dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman Bisa mendapatkan info-info Terbaru seputar Facebook monetisasi Dari channel akun original ini Oke Dan jangan lupa Gabung di grup komunitas ya Di telegram Nanti linknya Saya sediakan di deskripsi Dan silahkan gabung Dan kita bisa sharing bareng disitu Oke mungkin cukup sekian dulu Sampai jumpa kembali Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh